Pendangkalan muara Sungai Mamuju lingkungan Kasiwa Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat membuat wilayah tersebut rentan terjadi banjir, utamanya jika intensitas hujan tinggi dan air pasang terjadi bersamaan. Sedimen yang menumpuk di dasar Sungai Mamuju selain berdampak bagi aktivitas nelayan, juga rawan memicu banjir saat intensitas hujan tinggi di wilayah hulu. Masyarakat lingkungan Kasiwa Mamuju telah beruang kali mengeluhkan hal ini kepada pemerintah daerah, namun belum ada tindak lanjut. Jika hal ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan wilayah lingkungan Kasiwa dan sekitarnya sepanjang bibir Sungai Mamuju akan tergenang banjir. Bahkan kondisinya akan semakin parah saat intensitas hujan tinggi di wilayah hulu dan bersamaan laut pasang. Sementara itu, pendangkalan sungai diakibatkan sedimen lumpur membuat kapal nelayan kandas dan tidak dapat melaut. Bahkan nelayan mengaku merugi karena ikan hasil tangkapan tertahan lama di kapal dan akhirnya membusuk. Beberapa nelayan terpaksa menunggu hingga laut pasang untuk masuk dan merapat ke wilayah Muara. Pada endapan di Muara mengakibatkan, ya saya tidak minta-minta namanya musibah Pak, tapi jangan sampai sudah terjadi musibah banjir, kiriman, baru kita kolaps, kita panik. Padahal sebenarnya ini kita bisa antisipasi dari sekarang, antisipasi secara dini. Karena ini alur sungai saya lihat ini semakin air semakin sempit, bahkan sudah jadi terakhir semakin dangkal. Sehingga kemungkinan ini kalau arus air dari Kalimamuju ini dari jembatan Kalimamuju lurus-lurus ke sini itu bisa naik ke masyarakat Pak. Kalau pada saat banjir pasang atau pas pasang air dan banjir besar, punca curah hujan tinggi itu sudah beberapa kali ancaman banjir di lingkungan sini. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini belum terjadi. Dan itu yang kita hindari Pak. Mendangkalan muara sungai Mamuju saat ini dinilai telah mengkhawatirkan. Masyarakat setempat berharap pemerintah dan instansi terkait turun tangan mengatasi masalah ini. Sementara itu masyarakat dan nelayan yang menggantunkan hidup dari melaut harus pasrah menghadapi kondisi ini yang membuat mereka merugi. Masyarakat mengharapkan sedimen lumpur dan sampah di muara sungai dapat dikeruk untuk meminimalisir pendangkalan yang ada. Rizaldi Savitri melaporkan.